PULAU DEWATA Pemerintahan pengelola sejak Rabu 23 Februari lalu, lebih dari 6.000 wisatawan tiba di Bali melalui Bandara Internasional Igusti Ngurah Rai. Pengelola bandara memperkirakan hari ini akan menjadi puncak lonjakan penumpang yang tiba di Bali, dengan jumlah wisatawan mencapai 10.000 orang dari berbagai kota besar di Pulau Jawa. Sementara di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, ribuan penumpang memadati terminal keberangkatan bandara. Mereka umumnya akan menuju ke sejumlah kota besar di Indonesia untuk pulang kampung dan berlibur. Pengelola bandara mencatat jumlah penumpang yang pergi dari Bandara Soekarno-Hatta mencapai 74.000 penumpang. Jumlah ini terus mengalami peningkatan sejak Jumat sore kemarin. Para penumpang diimbau agar tetap patuhi dan disiplin dalam menjalankan protokol kesehatan, mengingat pandemi COVID-19 varian Omikron belum usai. Antisipasi lonjakan wisatawan selama libur panjang akhir pekan, polisi memperlakukan rekayasa lalu lintas dengan sistem ganjil genap. Tidak hanya di kawasan wisata, ganjil genap juga diperlakukan di akses tol. Jajaran Polres Jumahi memperlakukan rekayasa lalu lintas ganjil genap di kawasan wisata Lembang, Bandung Barat pada masa libur akhir pekan kali ini. Aturan diberlakukan untuk mengantisipasi lonjakan wisatawan pada libur panjang akhir pekan. Penyekatan dilakukan di Simpang Betrix yang merupakan titik pertemuan kendaraan dari arah kota Bandung dan kota Cibahi menuju kawasan wisata Lembang. Tak hanya di kawasan wisata, ganjil genap juga diberlakukan di gerbang tol Paster, Bandung, Jawa Barat. Puluhan kendaraan berpelajar bertabek yang tidak sesuai dengan aturan diputar balik oleh petugas ke daerah asal. Dalam kurun waktu 30 menit, petugas memutar balikkan 50 kendaraan berpelajar bertabek yang hendak akan berlibur ke kota Bandung. Penerapan ganjil genap ini guna menekan mobilitas warga memasuki libur panjang akhir pekan dan libur Isra Mirosening mendatang. Dari Bandung, Jawa Barat, tim Liputan Ainews melaporkan. Antrian kendaraan sepanjang 1 km terpantau di pos penerapan ganjil genap Simpang Gadok Puncak Bogor. Kemacetan sudah terjadi sejak pukul 6 pagi dan diprediksi mengalami titik puncak pada pukul 11 siang. Libur panjang yang dimulai per hari ini hingga Senin berdatang dimanfaatkan oleh warga untuk berlibur ke puncak Bogor. Tawasan puncak terpantau mengalami kepadatan sejak pagi tadi. Untuk mengantisipasi terjadinya lonjakan antrian kendaraan, Pores Bogor memperlakukan sistem ganjil genap di 8 titik. Sistem ganjil genap ini mulai berlaku pada pukul 14 hingga dengan pukul 24 waktu Indonesia Barat. Kita langsung menuju ke kawasan puncak bersama rekan Nata Arman di Simpang Gadok, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Selamat siang Nata. Bagaimana kondisi lalu lintas siang hari ini? Baik Wilson dan juga pemirsa, beginilah situasi terkini di tempat saya laporkan, tempatnya di Simpang Gadok, puncak Bogor, Jawa Barat. Yang dimana pada siang ini justru berbeda seperti pagi hari tadi. Yang dimana pada pagi hari kawasan lalu lintas terpantau macet dan bahkan untuk macetan sendiri mengekor hingga dengan 1 bahkan 2 km. Namun untuk siang ini karena puncak macetan sendiri diprediksi oleh pihak polisian hingga dengan pukul 11 siang saja, maka untuk hari ini, siang ini maksud kami pukul 12 siang terpantau kosong. Dan juga memang untuk situasi cuaca di kawasan ini bisa dikatakan curah hujannya cukup tinggi juga. Dan tadi sempat diguyur hujan begitu deras, sehingga untuk mobilitas dari kendaraan bermotor itu sedikit berkurang. Dan dapat kami sampaikan juga pemirsa bahwa untuk kepadatan kendaraan sendiri memang sejak pagi tadi didominasi kendaraan dengan plat nomor B atau dari warga Jakarta yang ingin melakukan aktivitas berlibur wisata di kawasan puncak. Dan namun mereka melakukan aktivitas perjalanan lebih pagi karena memang di kawasan puncak ini objek wisatanya hampir sebagian besar tutup pada pukul 4 dan juga pukul 5 sore. Namun meskipun dilaksanakan di tengah PPKM level 3, penerapan protokol kesehatan juga tetap diberlakukan. Seperti diwajibkan bagi seluruh warga yang berwisata menggunakan masker, kemudian juga menjaga jarak, dan tentunya rajin cuci tangan menggunakan hand sanitizer wapun air mengalir demi penjagaan virus COVID-19 di kawasan wisata puncak Jawa Barat. Yang kembali ke Studio Wilson. Baik, terima kasih Nata atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali.